Setelah tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siap. Salam, selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan, God Lover yang mengasihi Tuhan. Setelah sepanjang hari kita beraktifitas dan malam hari kita akan beristirahat. Tetapi sebelumnya, mari kita bersama-sama di acara Rest in God ini. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama, kita akan sharing firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk penyertaanmu yang luar biasa sepanjang hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan senantiasa menyertai kami. Malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami rindu menikmati hadiratmu. Kami rindu boleh merasakan kelegaan di dalam engkau. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Seperti rusak yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati ku tak tahan menunggu-Mu. Tuhan Yesus Kristus. 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 Kasih-Mu. Kasih-Mu. Tuhan Yesus Kristus. Seperti rusak yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu Bagai tanah kesan menang tidak tanya hujan Begitupun jiwaku Tuhan Hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku Tiada yang tersembunyi bagimu Suruh isi hatiku Kau tahu dan bawanku Untuk lebih dekat lagi padamu Tinggal dalam indahnya Dekapan kasihmu hanya engkau Hanya engkau Pribadi yang mengenal hatiku Tiada yang tersembunyi bagimu Suruh isi hatiku Kau tahu dan bawanku Untuk lebih dekat lagi padamu Tinggal dalam indahnya Dekapan kasihmu Kami mau tinggal di dalam kasihmu Kami mau tinggal di dalammu Merasakan kasihmu Haleluya Tuhan Oh Jesus Kami mau merasakan Hadiranku Kami serindu selalu Kau yang menjama hidup kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Oh Haleluya Yes Lord I love you Lord I love you Jesus Oh Lord Jesus I love you 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 And my heart will follow Holy eye I love you 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 Terima kasih. Jadi sebelum kita berdoa bersama-sama malam hari ini, apakah ada yang mau diseringkan dan kita mencari solusinya dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa istirahat dengan tentram ya. Pak Heru, sayangnya belakangan ini kok sering banget susah tidur ya Pak kalau malam hari. Kira-kira kenapa ya Pak? Kelihatannya masalah yang terjadi itu tidak hanya kamu alami sendiri ya. Sebab ada satu penelitian pernah mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu ternyata 2 per 3 itu kurang durasi tidurnya, jam tidurnya. Idealnya orang tidur itu kan minimal 7 jam. Jadi ada banyak alasan sih kenapa orang mengalami kesulitan tidur. Kalau kita perhatikan situasi saat ini misalnya pasca pandemi ini ya walaupun sudah mulai reda begitu ya, kita lihat dampak dari pandemi kan ternyata mempengaruhi banyak orang ya. Termasuk usahanya kemudian harga-harga juga jadi tinggi diikutin lagi, sudah mulai reda ada perang Rusia dan Ukrania. Situasinya menjadi tidak selesai sepertinya. Jadi itu juga bisa menimbulkan kegelisahan. Tetapi menarik karena kalau kita baca Masmur pasal 4 itu ternyata soal kegelisahan, soal apa bisa tidur dengan nyenyak seperti itu dikaitkan dengan soal ketentraman jiwa. Saya bacakan Masmur pasal 4 ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Orang bisa tidur dengan nyenyak walaupun dia sedang mengalami pergumulan, dia sedang mengalami situasi sulit dalam hidupnya, kalau dia mengalami ketentraman jiwa. Di Masmur pasal 4 ini kita bisa mengerti ada beberapa hal yang membuat jiwa orang tidak bisa tentram. Yang pertama karena dia mengalami kesesakan hati. Di ayat yang kedua itu Daud mengatakan, di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Berarti Pemasmur mengalami situasi yang menyesakkan hatinya. Mungkin dengan berbagai masalah, situasi sulit, beban yang berat karena situasinya tidak mudah dilewati semuanya. Ketika orang mengalami kesesakan hati, maka dia jadi gelisah, dia bisa tidak tentram jiwanya dan kesulitan tidur. Itu sangat mungkin. Bisa juga karena ada perilaku orang yang tidak baik. Ada banyak orang kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita atau mungkin sepanjang hari ini ada orang yang memperlakukan kita dengan buruk. Ada yang membuli kita, ada yang mempermalukan kita, bahkan mungkin melecehkan kita. Perlakuan buruk orang lain itu bisa membuat kita jadi tidak tentram jiwa kita. Nah, kalau jiwa kita tidak tentram, kita akhirnya gelisah sulit untuk menjadi tidur. Ada juga sebab karena mungkin dikuasai dengan emosi negatif. Misalnya kemarahan. Ayat 5, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Kemarahan itu bisa membuat jiwa tidak tentram. Kalau jiwa tidak tentram, pasti kesulitan tidur. Ada banyak situasi, ada banyak orang karena kita berrelasi dengan orang ketika bekerja atau beraktifitas sosial kita. Mungkin ada yang membuat kita marah. Kalau kita tidak mau mengelola kemarahan itu dengan baik, jiwa kita menjadi tidak tentram. Akibatnya jam istirahat kita berkurang. Atau bahkan menjadi kesulitan tidur. Kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Padahal hari berikutnya kita harus lakukan aktivitas seperti biasanya. Ini sangat menarik sekali Mas Murpasal 4 ini menjawab itu. Berarti itu ya Pak penyebab jiwa yang tidak tentram itu ya Pak? Iya, sebagian itu yang dikatakan Mas Murpasal 4. Kalau gitu bagaimana supaya bisa jiwa kita tentram bersama dengan Tuhan Pak? Di pasal ini kita juga bisa mengerti ya rahasia mengalami ketentraman dalam jiwa kita. Sehingga kita bisa istirahat dengan baik, kita bisa tidur dengannya. Yang pertama kalau kita baca ayat yang kedua, disitu katakan apabila aku berseru jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Kalau kita mengalami ketidaktentraman dalam jiwa kita, maka hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah hampiri tata kasih karunia Allah berseru kepada dia. Ungkapkan perasaanmu dengan jujur kepada dia. Karena Tuhanlah satu-satunya pribadi yang tidak pernah menolak kita. Yang penerimaannya terhadap kita itu sangat sempurna. Maka hampiri dia berseru kepada dia. Sebab biayanya kalau ada jiwa yang tidak tentram itu kita punya kebutuhan untuk curhat. Untuk mengungkapkan apa yang menekan jiwa kita. Yang pertama datang kepada Tuhan. Kemudian yang kedua sadari siapa dirimu di dalam Tuhan. Ayat yang keempat. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihnya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Ini ayat yang sangat luar biasa sekali karena Tuhan memilih kita. Mungkin ada orang yang melecehkan kita. Ada orang yang memperlakukan kita tidak baik. Ada orang yang menolak kita. Situasinya tidak mudah bagi kita untuk menjalani. Sepanjang hari ini mungkin terlalu berat. Tetapi sadarilah bahwa kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Dan Tuhan memberi perhatian khusus kepada kita semua. Ketika kita berseru kepadanya. Dia akan segera mendengar. Seperti seorang Bapak yang sempurna. Bapak yang baik ketika anaknya teriak berseru minta tolong. Atau teriakannya itu teriakan orang yang ketakutan. Anak yang ketakutan. Anak yang kesakitan. Maka Bapak yang baik akan segera telinganya mendengar. Dan dia akan menghampiri untuk memberikan pertolongan. Jadi berseru kepada dia. Lihat dirimu bukan bagaimana situasi yang terjadi sepanjang hari ini. Tetapi sadari engkau berharga di mata Tuhan. Dan harapkan Tuhan melakukan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Ayat 7 dan 8. Banyak orang berkata siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita. Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Mungkin orang meragukan kita. Mungkin orang meremehkan kita. Tetapi Bapak di surga tidak pernah meremehkan kita. Karena dia mengasih kita, menerima kita apa adanya. Ketika kita berseru, percaya dan harapkan sesuatu yang baik itu pasti akan terjadi. Tuhan akan kerjakan. Jadi bagi saudara-saudara yang malam hari ini jiwanya tidak tentram. Mengalami kegelisahan karena memang berat, beban masalah. Situasinya sulit, perlakuan orang buruk kepada saudara-saudara. Kalau saudara ingin mendapatkan jiwa yang tentram, datang ke tata kasih karunia. Tuhan malam hari ini berseru kepada dia minta pertolongan dan lihat dirimu bukan berdasarkan situasi yang sedang terjadi. Tetapi lihat dirimu, engkau adalah pribadi yang berharga. Yang mendapatkan perhatian khusus kepada Tuhan dan berdo'alah mengharapkan sesuatu yang baik itu terjadi dalam hidupmu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bagaimana malam hari ini? Apa yang membuat saudara menjadi gelisah? Apa yang membuat saudara-saudara saat ini gundah gulana? Saudara-saudara merasa tidak tentram. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita hampiri Tuhan. Jangan bawa beban hidupmu, tekanan dalam jiwamu terus-menerus sehingga saudara tidak bisa istirahat. Mari berdoa bersama dengan saya. Bapak di surga kami bersyukur karena malam hari ini kami sudah mendengar firmanmu bahwa di dalam engkau ada ketentraman dalam jiwa kami. Saat ini hambamu berdoa untuk saudara-saudara yang melihat acara ini. Jiwa mereka sedang tidak tentram karena perlakuan buruk yang mereka alami dari orang lain. Karena beban, masalah yang mereka hadapi menyesakkan hati mereka. Atau mereka mengalami situasi yang sungguh-sungguh membuat jiwa mereka tertekan. Ada kemarahan, ada perasaan geram di hati mereka. Tetapi hari ini Bapak, mari engkau dengar seruan doa mereka. Mari Bapak, engkau mengangkat segala kemarahan, segala kegeraman. Gantikan dengan damai sejahtera di hati mereka. Mari Bapak, engkau mengangkat hal-hal yang membuat sesak di hati itu. Topang mereka Bapak dan berikan perlindungan, berikan damai sejahtera. Sehingga semuanya malam hari ini sungguh-sungguh boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Jiwa mereka tentram, istirahat mereka tenang, dan mereka bisa tidur nyenyak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy air. I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy after you. Sebelum kita berpisah, kita akan berdoa syafat bersama-sama untuk bangsa dan negara kita. Dan untuk kondisi masyarakat di mana Tuhan tempatkan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapak di surga kami bersyukur, Tuhan tempatkan kami di sebuah tempat, di sebuah lingkungan, di sebuah kota, dan di sebuah negara, yaitu Indonesia. Saat ini kami bersehati berdoa. Kiranya damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami, atas negeri kami. Tuhan pulihkan situasi yang sedang dialami oleh bangsa kami. Sehingga pemulihan, ekonomi segera terjadi, Tuhan. Demikian juga ada kedamaian di negeri ini. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Agar oleh hikmat Tuhan, mereka diarahkan untuk mengambil keputusan dan melakukan sesuatu yang baik. Yang membawa bangsa ini menjadi semakin sejahtera. Terima kasih Bapak di surga. Tuhan berkati situasi perang Rusia dan Ukrania yang sedang terjadi. Tuhan berkati supaya semuanya bisa segera ada perdamaian. Tidak membuat situasi dunia menjadi buruk. Tetapi oleh karena anugerah-Mu, semuanya cepat terkendali dan menjadi semakin baik. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Terima kasih telah menonton!